Intro Nama Muhammad Zainul Matsdi alias Tuan Guru Bajang dicoret dari daftar calon presiden yang direkomendasikan persaudaraan alumni 212 setelah menyatakan dukungan kepada Joko Widodo Dikutip dari CNN Indonesia.com, jurubicara PA212 Novel Bamukmin mengatakan persaudaraan alumni 212 telah mencoret nama Tuan Guru Bajang dari rekomendasi calon presiden Novel mengatakan awalnya nama TGB masuk ke dalam daftar nama capres karena statusnya sebagai ulama namun Novel mengaku tidak terlalu kaget dengan pernyataan dukungan TGB karena melihat sikap politik Partai Demokrat selama ini Tuan Guru Bajang atau TGB meminta agar ayat-ayat perang dalam Al-Quran tak dipakai untuk kepentingan politik pernyataan Gubernur Rusia Tenggara Barat ini menimbulkan reaksi beragam dari sejumlah tokoh partai Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majidi atau Tuan Guru Bajang meminta agar ayat-ayat perang dalam Al-Quran tidak dipakai untuk kepentingan politik TGB menegaskan Indonesia sedang tidak berperang hal tersebut disampaikan TGB dalam sebuah video yang diunggah ke akun Instagramnya Jumat lalu kita ada dalam berinteraksi satu sama lain sebagai anak-anak bangsa Nahkum bisawahin Selama adalah ilaha ilallah Muhammad Rasulullah ya saudara kita bahkan yang tidak seiman dengan kita pun itu mustautin berbagi bangsa dengan kita maka kita hormati bersama-sama ibarat satu keluarga jangan mengutip ayat-ayat tentang perang menghadapi 2019 karena tidak ada kafir Qurais di sini kita semua bersaudara Sikap TGB terkait wacana Islam dan politik ini kemudian mendapat tanggapan dari sejublah pihak Wasek Jen Partai Amanat Nasional Saleh partahunan daulai kepada DITIK.com mengatakan TGB tak boleh melarang umat Islam meletakkan landasan politik pada Al-Quran Saleh pun menilai tak ada pihak yang menggunakan ayat-ayat perang dalam ranah politik saat ini kalaupun ada hal itu sesuai dengan situasi politik terkini Saleh juga mengatakan bagi Islam politik dan agama berada pada satu ranah yang sama oleh karena itu keduanya tidak bisa dipisahkan Sementara itu Partai Golkar setuju dengan Ketua Alumni Universitas Al-Hazir Qairoh Cabang Indonesia itu Ketua DPP Golkar Aceh Hasan mengatakan demokrasi sebagai momen terbaik mencari pemimpin yang terbaik Aceh menegaskan hidup berdemokrasi bukan berarti berperang demokrasi harus dilakukan dengan cara yang beradab Tuhan Guru Bajang atau TGB meminta agar ayat-ayat perang dalam Al-Quran tak dipakai untuk kepentingan politik lalu siapa yang pakai ayat-ayat perang dalam politik kali ini sudah adil bersama saya TBA Aceh Hasan Ketua DPP Partai Golkar dan Bang Hendri Satrio Akademisi Komunikasi Politik Universitas para badina selamat malam kalau tadi pernyataan dari Bang Aceh sendiri mengatakan menarik sekali ya apa yang bisa Anda kritisi mengapa sampai TGP mengeluarkan statement seperti itu iya harus kita lihat bahwa memang fakta politik hari ini kerap kali muncul ada politisi atau sebagian dari masyarakat yang mengutip ayat-ayat yang sesungguhnya tidak relevan untuk diterjemahkan di dalam konteks politik kekinian Indonesia ini adalah darus syahadah, darus salam Indonesia ini adalah negara damai dan kita semua sudah menyepakati bahwa yang namanya Indonesia adalah negara demokrasi oleh karena itu maka kita punya kewajiban untuk menjaga bagaimana demokrasi ini diisi bukan dengan perang ayat bukan dengan perang apa namanya simbol-simbol agama sebab bagaimanapun Indonesia ini adalah sebuah negara yang didirikan bukan hanya satu agama tetapi juga beragam agama dan oleh karena itu kalau mengutip ayat tidak dalam konteksnya maka saya kira itu bisa menimbulkan perpecahan justru di kalangan umat oleh karena itu menurut saya kesadaran kita meletakkan Indonesia sebagai darus salam sebagai negara damai ini harus menjadi pegangan oleh kita semua semua orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya tetapi di dalam konteks negara demokrasi sengaja kenapa kita memilih demokrasi demokrasi ini kan cara beradab untuk bagaimana proses kekuasaan dilakukan secara lebih tertata bukan dengan cara perang bukan dengan cara angkat senjata kalau orang tidak suka misalnya dengan salah seorang presiden yang terpilih ya kita tunggu 5 tahun pilih presiden yang baru silahkan begitu tetapi jangan menjudge orang jangan mencelah orang dengan menafsirkan atau mengutip ayat-ayat yang sebetulnya tidak relevan untuk disampaikan Anda mungkin bisa mendeskripsikan atau mungkin bisa memberikan ilustrasi apakah memang ada sosok politikus ataupun partai politik yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk attacking ataupun untuk menyerang yang paling nyata dan yang paling tegas adalah misalnya ini para teroris-teroris ini para teroris-teroris ini kan mereka mengatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara kafir dan oleh karena itu siapapun orang yang mendukung negara kafir ini ini kan wajib dibunuh karena mengutip ayat yang sebetulnya tidak relevan untuk disampaikan misalnya nah hal-hal semacamnya padahal kalau kita lihat sejarah katakanlah kalau kita melihat sejarah Nabi kebetulan saya adalah pernah belajar sedikit ya di Universitas Islam Negeri Jakarta kan ayat Al-Quran pun juga dibagi dua ada yang disebut ayat Makiah yang diturunkan pada saat Nabi berada di Mekah dan ada ayat Madaniah ayat Makiah memang kecenderungannya itu menggunakan pendekatan yang lebih eksesif karena disitu adalah wilayah perang menghadapi kafir Quresh sementara kalau kita lihat di Madinah semangat dari yang dibangun oleh Nabi Muhammad pada saat itu adalah semangat perdamaian membuat sebuah masyarakat Islam yang madani Islam yang beradab masyarakat yang betul-betul didasarkan sebuah tetanan masyarakat yang apa namanya lebih beradab antara satu suku dengan suku yang lain antara agama satu dengan agama yang lain disatukan di dalam apa yang disebut dengan piaga Madinah nah konteks sekarang itu berbeda apalagi kalau misalnya kita mengutip ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah tetapi dipakai untuk konteks kekinian misalnya menyebut orang yang berbeda keyakinan dikatakan orang kafir dan oleh karena itu kalau orang kafir wajib untuk dibunuh misalnya saya kira itu kan tidak relevan untuk diangkat-angkat seperti itu ini bukan berarti bahwa kita menghilangkan sama sekali semangat keagamaan semangat keagamaan yang mau kita bangun saat ini adalah substansi dari tujuan beragama itu sendiri di dalam tradisi yang saya pahami tujuan syariah itu sebetulnya adalah apa yang disebut dengan makosidu syariah tercapainya tujuan-tujuan syariah apa itu tujuan syariah tujuan syariah itu adalah bagaimana menciptakan terjaganya sebuah tatan masyarakat yang adil dan maumur itu adalah substansi dari kehidupan beragama gitu loh jadi bukan dengan cara-cara kita bagaimana mengutip ayat yang sebetulnya ayat itu tidak relevan untuk kita jadikan sebagai sumber politik dalam konteks kekinian saya berada ke Bang Indri Bang Indri kalau Anda melihat pernyataan dari TGB sendiri ya adakah komunikasi politik yang memang setidaknya mungkin tersirat sesuatu untuk boleh jadi dia ingin mendapatkan atensi publik ataukah memang ini suatu bentuk protes ataupun kritik terhadap sesuatu fenomena yang terjadi saat ini bagaimana Anda melihat ini gaya TGB yang saya tahu memang demikian beliau biasanya memang menyampaikan hal-hal yang menyejukkan dan konteks yang dia bicarakan itu menurut saya tidak perlu kita tarik ke ranah siapa sebetulnya yang dituju karena menyitir tadi apa yang dikatakan Bang Aceh memang ayat-ayat Al-Quran kan juga banyak bagaimana kalau misalnya kita justru menyitir ayat Al-Quran tentang bagaimana Rasulullah SAW Muhammad itu membina harmonisasi pada saat membangun Madinah misalnya itu kan akan lebih sejuk nah kemudian kalau dari sisi komunikasi politik yang kita lihat memang beliau ingin menyampaikan hal ini kepada kelompok-kelompok masyarakat yang masih menginginkan apa namanya sebuah perjuangan yang dilandasi dengan hal-hal yang tidak terlalu mengutamakan harmonisasi karena nanti jadi bahaya juga kan kalau misalnya misalnya seperti sekarang Mas Yuda banyak sekali yang menginginkan pola-pola seperti Pilkada Jakarta itu diulang di berbagai daerah tapi kan sebaiknya memang itu ditutup saja halaman itu sehingga kita bisa menuju ke ranah demokrasi yang lebih baik dan kenapa kemudian apa yang dikatakan TGB ini kemudian langsung menjadi polemik ini kan berkaitan dengan awal yang dia katakan bahwa dia mendukung Pak Jokowi dua periode ini yang maksud saya terkadang komunikasi politik tidak bisa langsung diterjemahkan ABCD Apakah Anda melihat ini momentum yang memang seandainya dilihat secara timeline kan saat ini memang menjelang Pilpres 2019 kemudian tiba-tiba TGB all of sudden mengeluarkan statement seperti itu sehingga mungkin beberapa lawan politik terutama pihak oposisi yang melihat bahwasannya ini seperti momentum yang memang harus diwaspadai dan terbilang seperti attacking sejumlah politikus yang memang menggunakan jargon-jargon tersebut bagaimana Anda melihat ini? Saya sih melihatnya berada di tengah saja pada saat Tuan Guru Bajang Janul Matsdi menyampaikan bahwa dia mendukung Jokowi dua periode dan katanya disertai dengan akal sehat dan lain kan itu lebih jelas juga dia berbicara sebagai gubernur dan Presiden Jokowi adalah atasannya kemudian kalau beliau memastikan bahwa itu adalah hal yang paling rasional memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk dua periode itu pun sebetulnya tidak masalah baik dalam kaitannya sebagai warga negara maupun sebagai anak buah Presiden karena beliau adalah gubernur nah secara timing memang statement TGB ini sudah ditunggu ke arah mana sebetulnya TGB akan bergerak Tuan Guru Bajang Janul Matsdi ini kalau dalam survei kedai kopi ada pertanyaannya waktu itu April 2018 lalu diluncurkan siapa pemimpin umat di Indonesia saat ini TGB memang masuk empat besar nomor satunya Habib Rizik kemudian nomor duanya Agim Ustadz Abdul Somad kemudian baru TGB nomor limanya Ma'ruf Amin nomor enamnya baru Pak Jokowi terus ada Gusmus ada Yusuf Mansur dan lain-lain nah artinya sebagai ulama pun beliau dilihat dianggap sebagai salah satu pemimpin umat di Indonesia makanya pada saat beliau mengatakan itu ada polemik yang sebetulnya sih wajar-wajar saja jadi saya sih pengennya apa yang dikatakan oleh TGB untuk tidak menyitir ayat-ayat perang tidak perlu dijadikan subjek kepada siapa karena itu adalah himbauan seorang ulama yang menurut saya bagus untuk umat baik kita coba dengarkan sekali lagi pernyataan TGB soal ayat perang yang dipakai untuk berpolitik praktis berbagi bangsa dengan kita maka kita hormati bersama-sama ibarat satu keluarga jangan mengutip ayat-ayat tentang perang menghadapi 2019 karena tidak ada kafir Qurais disini kita semua bersaudara ya berarti Bang Aceh setuju ya mengenai pernyataan ini bagaimana Anda melihatnya kalau seandainya memang meskipun kita harus berpikir secara clear ya tapi pasti penonton ataupun ulama yang lain ataupun juga umat melihat ini pasti akan tendensi ke beberapa individu ataupun ke beberapa partai politik bagaimana Anda melihatnya iya memang selama ini juga kita masih melihat secara jelas ya politisasi ayat ya itu kerap kali dilakukan dan itu kalau misalnya konteksnya adalah semangat dari ayat tersebut atau semangat dari ajaran keagamaan tersebut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari saya kira tidak ada masalah tetapi kalau misalnya kita memahami secara letterless gitu ya tanpa dikontekstualisasikan dengan kondisi kekinian tentu ini sangat tidak relevan misalnya seperti yang tadi disampaikan oleh Tuhan Guru Bajang beliau mengatakan sekarang ini tidak ada kapir kuresh bagaimana kita mau memerangi seseorang satu kelompok dengan menyebut orang itu adalah kapir kuresh sekarang ini Indonesia ini adalah bersaudara kita ini sudah menyapakati umat Islam Indonesia ini untuk bagaimana meningkatkan apa yang disebut dengan ukuah watonia ukuah persaudaraan sebangsa Indonesia adalah negara yang terdiri atas berbagai macam suku Indonesia terdiri atas berbagai macam agama gitu lalu kemudian kalau ada orang yang berbeda pilihan politik lalu kemudian dilakukan judgment bahwa orang itu berbeda dari segi pilihan agama lalu apa artinya negara kesatuan Republik Indonesia ini nah kalau kita mau berpolitik tentu harus memakai etika politik letakkan dasar politik kita dengan landasan etika-etika keagamaan bukan dengan pemahaman keagamaan yang bersifat sempit gitu loh nah demokrasi ini kan sebetulnya adalah cara yang beradab untuk bagaimana kekuasaan ini dikelola seseorang boleh berbeda karena memang demokrasi memberikan ruang terhadap itu tetapi perbedaan itu jangan kemudian membuat kita semua itu menjadi bermusuhan lalu kemudian menarik batas perbedaan itu dengan menggunakan ayat-ayat Quran yang sebetulnya tidak relevan untuk dikaitkan dengan itu gitu nah itu sebenarnya pernyataannya sih untuk kedua belah pihaknya tentu tentu ini bukan hanya itu dia makanya saya katakan Tuhan Guru Bajang menyampaikan itu untuk semua pihak yang terlibat konsilasi di 2019 beliau ingatkan itu karena kan tadi seperti Bang Aceh bilang beberapa ayat juga memang ada yang seperti itu tapi memang tergantung dari kondisinya gitu pada saat Perang Badar Perang Uhud misalnya itu akan digunakan ayat-ayat seperti itu tapi kalau misalnya dengan harmonisasi yang baik bisa juga digunakan bagaimana ayat-ayat yang pada saat Rasulullah S.A.W. membangun Madinah itu kan akan sangat harmonis sekali jadi kalau kemudian TGB mengatakan itu sebagai ulama menurut saya kepada siapa dia sampaikan itu kepada para peserta konsentrasi kompetisi pada saat Pilpres 2019 nanti karena mau tidak mau pemilik pemilik atau pemilik suara yang Islam ini kan paling besar di Indonesia mau tidak mau untuk mempengaruhi itu untuk mendapatkan simpati suara dari umat Islam pastinya akan ada usaha-usaha untuk mendapatkan itu dengan cara menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang misalnya kita sedang berjihad membangun negara dan lain-lain nah untuk itulah kemudian TGB menyampaikan jangan sampai kemudian disitir ayat-ayat Al-Quran makanya tapi karena ini nampaknya langsung kemudian diterjemahkan ini untuk oposisi nggak juga ini juga buat saya berasal dengan Bang Endri nanti cukupkah analisi wacara analisa suara sana ataukah ada pendekatan analisa lain karena terbukti PAN sendiri waksajannya udah mulai kayak kebakaran jengot di dalam statement kita akan berbincang lagi setelah jenilah berikut si An Indonesia Prime News segera kembali kita pelabas sama kami TGB terkait dengan dilarang menggunakan ayat-ayat perang untuk pilpres ataupun kampanye nantinya di 2019 saya ke Bang Henry dulu kalau tadi dibilang sebenarnya sih di Indonesia itu banyak ya orang yang menggunakan jargon-jargon ataupun ayat-ayat suci mengingat majority warga-warga kita adalah muslim salah satunya tadi ada pernyataan dari Waksajen Pan Saleh Partonan Daulah yang mengatakan nggak bisa TGB tidak melarang politikus ataupun partai politik menggunakan ayat suci Al-Quran ataupun jargon-jargon terkait itu bagaimana Anda menilai hal ini nah memang kan akhirnya keyakinan orang berbeda-beda juga tapi saya yakin maksud Pak Daulah itu bukan kemudian mentasbihkan atau memperbolehkan malah menyarankan menggunakan ayat-ayat Al-Quran terutama yang ayat-ayat perang itu tapi maksudnya mungkin ya batasan-batasan yang diberikan oleh TGB harus juga disertai dengan kelogoan gitu ya bila ada politisi-politisi yang menggunakan ayat-ayat lain misalnya di Al-Quran nah misalnya tadi siang ya A.A.Gim juga sudah menyampaikan ke publik bahwa jangan lagi lah menggunakan kata cebong dan kampret gitu karena sudah gak bagus juga buat Indonesia ini kita apa yang kita alami sekarang kan sebetulnya residu dari 2014 dan akan di angkat 2014 ini kita belum selesai di setiap pilkada terutama waktu pilkada Jakarta ini digunakan lagi kemudian di 2018 Alhamdulillah walaupun tidak terlalu heboh tapi ada beberapa yang mencoba untuk menggunakan residu 2014 juga nah mau tidak mau nanti di 2019 pasti residu itu akan digunakan nah kehadiran TGB kemarin kan sebetulnya untuk menetralisir keadaan ini gitu ini saya rasa saya rasa dan saya yakin sekali TGB sebagai ulama sudah berani menyampaikan seperti ini kepada masyarakat apa misalnya memberikan kesempatan kepada pemimpin untuk lebih mengembangkan programnya atau menutuskan programnya kemudian tidak menggunakan ayat al-Quran dan beberapa poin komen menyejukkan lagi dari TGB saya yakin setelah ini akan lebih banyak lagi ulama-ulama yang akan menyejukkan kita supaya Indonesia ini memang kembali ke dalam tatanan demokrasi toleransi yang seperti dulu lagi-lagi dalam survei Kedai Kopi selain ekonomi masalah toleransi ini memang menjadi pekerjaan rumah besar buat pemerintahan Jokowi dan sebetulnya memang ada di teorinya Mas Yuda Jack Snyder mengatakan bahwa sebuah negara bisa menjalankan demokrasi bila tercapai tiga hal yang pertama ekonomi yang merata kemudian kesamaan di bidang hukum yang ketiga adalah kedewasan berpolitik nah di dalam kedewasan berpolitik ini ada masalah toleransi nah hanya saja di Indonesia toleransi ini kan diperkecil hanya dalam toleransi agama toleransi yang sebetulnya dalam demokrasi di banyak negara itu tidak hanya tentang agama tapi bagaimana menghargai gender bagaimana menghargai pekerjaan bagaimana menghargai usia nah itu semuanya adalah toleransi-toleransi nah kemudian di Indonesia diterjemahkannya dalam sebuah toleransi beragama menurut saya hal yang harus dilakukan nanti supaya toleransi kita tetap berjalan dan kemudian apa yang disampaikan oleh TGB tentang tidak menggunakan ayat perang ini hanya bisa tercapai bila para pemimpin yang ikut serta dalam kompetisi Pilpres 2019 memang menyampaikan kepada seluruh jajaran di bawahnya sampai akar rumput untuk tidak menggunakan hal-hal yang di luar toleransi itu nah inilah yang menurut saya bisa dilakukan karena kan semua hampir semua isunya adalah residu dari 2014 semua yang masuk kemari ada tuduhan anggota sebuah partai yang tidak boleh lagi di Indonesia dan lain-lain baik kita simak lagi pernyataan dari waksa jenpan saleh partoanan daulai menilai TGB tidak bisa melarang umat islam untuk menggunakan ayat al-quran dalam berpolitik dan berikut cuplikan wawancara rekan saya Budi Adiputro dengan jurubicara sejauh ini menurut saya tidak ada pihak yang menggunakan ayatat perang dalam berkontestasi politik kalaupun ada ayat yang dikutip itu adalah ayat yang kontekstual sesuai dengan situasi politik terkini kalau ada umat yang kemudian menggunakan jadi memang memang tidak saya jadi kalau kita lihat ayat yang sering bagaimana ini penggapan dari bang Aceh mengenai hal ini ya saya kira kalau apa yang disampaikan oleh bang Saleh ini benar ya dalam konteks begini dalam konteks bahwa setiap umat beragama itu pasti punya keyakinan untuk menyampaikan apa yang menjadi landasan teologisnya namun apa yang disampaikan oleh Ustadz Tuhan Guru Bajang ini konteksnya juga harus dipahami bahwa kita ini jangan sampai sembarangan mengutip ayat Al-Quran atau ayat agama manapun gitu ya untuk kepentingan kepolitik semata tetapi harus juga dipahami bahwa kalau misalnya tidak mengetahui secara lebih apa namanya substantif dari ayat Al-Quran tersebut dengan pendekatan yang lebih sofisticated menurut ilmu tafsir orang bisa salah memahaminya saya ambil contoh misalnya soal ayat At-Taubah misalnya begini ini ayat kalau misalnya dipahami secara letterless ini bisa berbahaya di dalam ayat ini dikatakan bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu dapatkan dan ambillah harta mereka memahami ayat ini secara letterless ini bisa berbahaya membunuh orang musyrik nah definisi musyrik itu bisa berbeda-beda tafsirnya dalam konteks keindonesiaan ya gak bisa gitu loh nah oleh karena itu kita harus hati-hati dalam menggunakan ayat ini karena ayat ini asbabun nuzulnya adalah pada saat perjanjian hudaibiyah antara nabi muhammad dan masyarakat mengikut nabi muhammad di madina dengan kafir kureish pada saat mereka tidak mematuhi perjanjian hudaibiyah itu nah jadi artinya apa artinya apa yang ingin disampaikan oleh tuan guru bajang ini adalah bahwa hati-hati kita menggunakan dan mengutip ayat kalau tidak dijelaskan secara mendalam dan komprehensif ini bisa menimbulkan perpecahan umat karena kita tahu bahwa di dalam kitab suci termasuk Al-Quran itu penafsirannya bisa berbeda-beda dan tidak ada penafsiran yang tunggal tidak ada penafsiran yang mutlak antara satu dengan yang lain nah oleh karena itu saya dalam konteks ini saya katakan bahwa Indonesia ini adalah Darussalam Indonesia ini adalah negara damai Indonesia ini adalah Darussahadah negara perjanjian perjanjian antara berbagai macam suku perjanjian antara berbagai macam agama dan oleh karena itu kita bangun kebersamaan ini jangan gampang kita mengutip ayat tetapi tidak memiliki kontekstualisasi dengan kondisi yang kekinian kita coba bergeser sedikit dengan TGB dan KPK dan berikut cuplikan wawancara rekan saya Budi Adi Putro dengan jurubicara persaudaraan alumni 212 novel soal pilihan politik TGB yang diduga tersandera pemeriksaan KPK dalam program Layar Pemilu terpercaya beberapa waktu lalu jadi anda lihat ini sikap pribadi TGB atau berhubungan dengan partai yang dinaungi TGB sekarang gitu partai demokrat maksudnya saya gak paham ya kan sikap pribadi TGB mungkin juga karena kasus diperiksa KPK kan kita gak paham tersandar atau bagaimana karena kita juga melihat ada beberapa kelompok ada tokoh ada orang partai yang pernah bersama kita tersandar dengan kasus pidana berbalik 180 derajat arahnya untuk mendukung daripada penguasa saat ini jadi maksud anda TGB sendiri ditekan gitu ada ditekanan-tekanan secara hukum kemudian akhirnya berbalik arah gitu mendukung Jokowi gitu maksud anda kita melihat seperti itu karena dia berani mengorbankan posisi ulama kalau gak kepepet dia akan menjaga harga diri yang harga harkat martabat sebagai seorang ulama yang harus memang membela ulama tidak mendukung daripada properista agama tidak mendukung daripada kriminalisasi ulama dan sudah di studio bersama kami Bang Surya Imam Wahyudi Ketua DPP PAN selamat malam Bang tadi kita sudah berbincang sedikit ya terkait dengan pernyataan TGB bahwasannya politikus maupun partai politik ataupun siapapun yang berlagak di konsultasi politik Pilpres 2019 tidak boleh menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang berbawa perang bagaimana tanggapan anda dari PAN sendiri terima kasih yang pertama dalam konteks perang itu kita tidak setuju ya perang itu kan dalam makna Al-Quran itu dimakannya ada dua jadi yang pertama ketika orang itu dihalalangi dari jalan Allah untuk beribadah itu kita wajib dengan harta jiwa dan raga kita membela yang kedua ketika kita dihalangi dari kampung kita untuk hidup makan bekerja sehingga hak-hak asasi manusia kita dihalbumi hanguskan nah itu wajib melawan tapi dalam konteks kita bersuku-suku bersama bangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal di ta'an rapuh itu maknanya adalah bahwa ketika dalam situasi kondisi negara yang tidak perang maka konteks air itu harus dipahami bahwa setiapapun dia terlepas apakah pemerintah maupun yang non-pemerintah dalam hal ini kan misalnya dari oposisi atau yang berhadapan dengan pemerintah tentu kaitannya dia adalah dalam dua hal tadi pertama bahwa ayat itu menjadi apa namanya pegangan hidup orang bagi orang Islam bahwa dia beragama Islam akurantul sumber ajalan hidupnya dia berikut hadis nah dalam Islam itu ada bahwa perjuangan yang sesungguhnya itu bukan berarti lewatannya perang ketika dalam perang tapi ketika dalam merdeka bagaimana kita menyuarakan ya kan kepada pemimpin apakah pemimpin itu adil atau tidak apakah pemimpin itu apa namanya memihak kepada lain atau tidak gitu loh nah jadi menyuarakan kepada menyuarakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim dan tidak adil itu itu bentuk daripada apa namanya jihad juga gitu jadi wajihadu fisa bilillah fi amulihim itu maksudnya berjadi dengan hati jiwamu itu bukan dimakannya dengan perang tapi dalam konteks menegakkan keadilan memakmurkan buminya Allah kemudian melindungi kaum sesama termasuk menjaga toleransi berarti sasa aja menggunakan istilah-istilah iya yang tidak boleh adalah menafsirkannya untuk tujuan yang sifatnya parsial ya kan parsial itu misalnya ayat ini pas nah ini cocok nih kita bunuh dia ayat ini gak pas jangan dipakai gitu jadi ayat itu harus lihat pada kontekstualitasnya apa gitu ya tapi pertanyaannya adalah bagaimana nanti umat bisa melihat tidak secara parsial dari ayat-ayat tersebut karena memang kan tidak semua orang memahami secara kontekstual dan begitu sangat komprehensif dari ayat-ayat suci yang digunakan oleh Pala Pulau Tikus untuk mendapatkan atensi ya tapi kita akan berbincang lagi setelah jadah berikut saya Indonesia Prime News segera kembali kita berbincang bersama kami dan kita akan berbincang lagi tentang statement TGB yang meminta agar ayat-ayat perang dalam Al-Quran tak dipakai untuk kepentingan politik saya ke Bang Surya karena tadi sempat tidak terlalu banyak berbincang sebelumnya di segmen 1 dan 2 ya kalau Anda melihat sebenarnya tadi pernyataan dari Wasak Jenpan sendiri yang mengatakan bahwasannya tidak boleh seperti itu gitu karena hak-hak setiap orang untuk mengatakan mengutip jargon-jargon atau mengutip ayat suci Al-Quran untuk mendapatkan atensi ataupun menggunakan politisasi seperti itu bagaimana Anda menanggapi hal ini? saya kira begini ya ini harus dilihat dulu yang pertama dari sosok seorang TGB ya bahwa beliau ini kan partai ada berapa kali pirtindah yang kedua kan menjabat gubernur doperiode tentu punya saya kira punya sahwat politik juga gitu kan jadi tidak bisa dipahami secara personal bahwa hanya sebagai seorang ulama saja tapi juga sebagai seorang kacamata politisi gitu kan dan hari ini beliau adalah politisi seorang kader dari partai tertentu jadi saya kira mungkin TGB juga bermaksud untuk menjaga keberlangsungan politiknya dia termasuk secara pribadi maupun dinastinya dia dan keluarga-keluiganya yang sedia jaga dan saya kira juga TGB tidak lepas juga daripada sorotan publik ada kasus hukum yang muncul juga yang saya kira juga tidak menutup kemungkinan juga itu menjadi sakwasangka publik bahwa statement TGB itu juga bagian upaya melindungi dirinya daripada jeratan-jeratan hukum di kemungkinan hari gitu kan karena fenomena itu juga terjadi di beberapa daerah tertentu ketua partai A gubernur atau apa dipindah ke partai penguasa gitu misalnya karena mungkin ada kaitan dengan persangkaan hukum tadi saya kira begitu ya coba kita simak dulu pernyataan dari Saleh Pertawan Daulai Pak Sekjen Pan yang mengatakan kemarin-marin TGB kemana saja ya kok baru sekarang membuat tafsiran TGB tidak boleh melarang umat Islam meletakkan landasan pandangan politiknya berdasarkan Al-Quran nah ini bagaimana kalau Anda melihat ini kalau dari Al-Quran sendiri ya pertama saya tidak melihat ya bahwa TGB kemarin-kemarin mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan soal perang ya jadi kalau misalnya dikaitkan bahwa kemana saja TGB ya saya kira Pak TGB ya proporsional saja selama ini dalam menyampaikan dakwahnya begitu nah jika sekarang pilihan politiknya memilih Pak Jokowi tentu itu juga bagian dari pilihan yang rasional dan kita harus hormati tidak usah harus dikaitkan bahwa itu ada kaitannya dengan soal politisasi ayat ya gitu tapi poin yang ingin saya sampaikan dari apa yang disampaikan oleh Pak TGB bahwa memang beliau mungkin merasa bahwa selama ini banyak pihak ya selama proses pergaulan beliau gitu ya ada pihak-pihak yang kerap kali menggunakan ayat-ayat perang itu untuk kepentingan politik hari ini ya saya tidak saya tidak tahu ya tapi misalnya munculnya apa namanya pihak yang mengatakan misalnya demokrasi itu togut gitu itu kan juga karena satu penafsiran yang tidak lebih dari pemahaman mereka terhadap ayat-ayat itu ya atau misalnya ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang harus ditegakkan syariat Islamnya begitu lalu kemudian sah orang untuk menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara kafir gitu ya itu juga salah satu diantara orang yang mengatakan menafsirkan yang menurut saya berlebihan terhadap ayat-ayat itu gitu nah ini yang harus kita hindari ini yang harus kita karena begini harus diakui yang namanya kita mengutip ayat itu kerap kali ada unsur subjektifitas dari penafsiran terhadap ayat itu yang tidak bisa lepas dari konteks dimana seseorang itu menafsirkan ayat-ayat Quran tersebut saya kebangin diri bangin diri kalau tadi kemana saja gitu ya statementnya ya meskipun tadi anda katakan kita coba melihat secara clear gitu ya tidak tercampur adung dengan kepentingan politik maupun menjelang Pilpres 2019 tapi ternyata menjadi bola liar nih ya seperti itu karena pernyatannya dianggap momennya pas gitu gimana ya tapi saya sih sekarang mau tahu aja ada gak tokoh yang berani membantah atau tidak setuju dengan pernyataan TGB yang tidak memperbolehkan penggunaan ayat-ayat perang di Pilpres 2019 itu clear sekali dijelaskan di Pilpres 2019 jadi kalau kemudian ditanya kemana aja ya emang gak kemana-mana karena Pilpresnya kan belum terjadi nah itu kan sangat clear sebetulnya disana dan saya tidak melihat ada konten negatif disana pada saat menghimbau umatnya itu kan konteksnya keumat kan dia bicara pada saat dia menghimbau umatnya untuk tidak menggunakan ayat-ayat perang di Pilpres 2019 itu menurut saya hal yang sangat positif dan bagus gitu apa jadinya kalau kemudian tidak ada ulama yang mengingatkan itu terlepas dari kontroversi boleh atau tidak tapi salah satu kewajiban ulama memang harusnya mengingatkan gitu dan pada saat diingatkan itu bagus gitu kan sekarang kita tinggal tunggu seharusnya ada lagi ulama-ulama lain yang mengingatkan supaya Indonesia ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh ingat loh umurnya kita ini kan baru 70-an coba dibandingkan dengan negara-negara lain yang pernah mendiami wilayah Nusantara seperti kita seperti Manjapahit Sriwijaya Singosari umurnya lebih tua dari kita nah Indonesia itu belum bisa melampaui salah satu diantara mereka jadi artinya kita harus jaga Indonesia lebih guyup lagi makanya tadi saya katakan bahwa residu-residu yang terjadi di 2014 harusnya tidak perlu lagi digunakan di 2019 makanya pengen juga sih sebetulnya saya makanya berkali-kali saya di berbagai media mengungkapkan jangan kita hanya bicara pemimpin itu Jokowi dan Prabowo aja masih banyak yang lain lah ada Yusuf Kala ada Julkifli Hasan ada Erlang Hartarto ada Abraham Samad ada Riza Ramli ada Susi Pujosti banyak nama-nama lain selain juga nama TGB ini sehingga kalau kita berbicara nama-nama lain yang tidak hanya Jokowi Prabowo residu 2014 yang tidak dibawa-bawa lagi nah ini kan masalahnya itu dan kemudian pada saat seorang TGB yang tadinya memang dianggap kan oleh publik ini dianggap sebagai salon calon penantang Jokowi yang terkuat karena itu tadi misalnya beliau termasuk dari salah satu pemimpin umat di Indonesia saat ini kemudian menyampaikan bahwa secara rasional akal sehat kalau tidak salah di acaranya Alvito Denova secara akal sehat kemudian realistis pengalaman saya juga mengatakan memang seharusnya dua periode supaya komplit gitu makanya dari awal saya ingatkan tolong ditanya TGB-nya dia berbicara sebagai apa karena kan dia ini ulama juga Umaro juga kalau sebagai seorang gubernur bicara seperti itu menyanyung bosnya wajar gitu dan seingat saya TGB belum pernah sekalipun mendeklarasikan dirinya akan maju ke Capres dan Jawapres nah ini kehebohan-kehebohan ini waktu itu makanya saya juga sempat berpikir kalau yang heboh langsung dari demokrat gitu ya mungkin saya akan paham gitu tapi ini yang partai-partai politik yang lain so artinya apa sosok TGB ini memang menjadi figur sentral yang memiliki masa real kan dia dengan 10 tahun di NTB memang dia memiliki masa real yang cukup banyak makanya tadi saya katakan dan lagi kalau dari hasil survei kedai kopi yang mengatakan bahwa dia ini top 4-nya pemimpin umat di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh makanya akhirnya kan kita berbicara tentang itu pun saya sih yakin apa yang dimaksudkan Pak Daulai juga bagus juga jadi artinya juga mengingatkan tidak perlu juga membatas-batasi itu tapi kan lagi-lagi saya Henry Satrio bukan ulama saya tidak terlalu paham ayat ayat Al-Quran jadi saya akan mendengarkan ulama saya pada saat mengatakan atau berwajang atau berceramah di depan saya makanya itu yang akan saya ikuti nama saya intinya adalah bagi para tokoh-tokoh Indonesia para tokoh-tokoh bangsa yang memang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan ayat ayat Al-Quran atau ayat-ayat kitab suci lainnya misalnya ya dipergunakanlah itu untuk kemasalahan umat sehingga memang dijaga supaya Indonesia ini tetap ada saya ke Bang Surya kalau Bang Surya tadi melihat bagaimana sih sebenarnya memandang ataupun melihat sosok dari TGP sendiri sehingga ada statement tadi yang keluar dari daulah terkait dengan kenapa baru sekarang kemana aja kesannya emang lagi cari peluang nih untuk Pilpres 2019 iya saya kira makanya ketika TGP ngomong bahwa jangan pakai air-air perang untuk Pilpres 2019 jadi saya kira itu sudah yang pertama harus diletakkan dulu bahwa ini adalah politik politik sebagian yang dibilang bahwa dia kepala daerah dia politisi dia umarah juga gitu jadi saya kira dia ingin mengambil momentum daripada ini tapi saya kira saya ingin mempertanyakan juga itu jangan pakai air-air perang air-air perang yang mana kan harus jelas nih surah apa air apa kan gitu nah kemudian dalam konteks apa dia menjelaskan itu juga saya kira air perang itu yang dimaksud TGP itu kalau dimaknanya dalam konteks kebangsaan adalah bahwa kita jangan menjadikan air-air ini untuk berperceblah tapi kita kembali ke Quran itu adalah waktasimu behabilah bersatu padu jangan berceberai gitu kan tapi kalau ada perbedaan selesaikan secara damai musuh-musuh pakat kalau harus melihat pemilu ya kita selesaikan dengan cara pemilu yang demokratis gitu kan nah kan begitu maksudnya saya kira begitu tapi bukan berarti kalau kamu pakai air perang kami yang gak pakai lalu kita berperang itu bukan begitu jadi saya kira maknanya jangan pakai air perang itu penafsiran TGP itu adalah karena beliau ahli hadis bahwa itu jangan menjadi parsial tadi yang saya bilang menjadikan air itu untuk berperang tapi jadikanlah itu air-air itu itu kan se-air itu kan macam-macam ada turun sejarahnya untuk apa yang digunakan dulu hamar itu kan dulu awalnya boleh tapi begitu ada orang umar sholat tiba-tiba harusnya akbun matang budun aku tidak menyembah apa yang tiba-tiba laknya hilang menjadi akbun matang budun aku juga menyembah apa yang menyembah akhirnya turunlah ayat itu gak boleh lagi hamar gitu jadi saya kira akbun matang budun itu berbeda-beda konteknya nah dalam kontek kebangsaan kita bahwa akuran itu kan semua sembar nilai ajaran hukum Islam nilai-nilai dasarnya itu kan transcendent ya nah ada yang sifatnya bisa faktual ada yang sifatnya menjadi intibar pembelajaran kesejarahan bahwa misalnya maaf nih contoh yang paling nyata misalnya Rusia itu larang LGBT ya keluar undang-undang nah di Indonesia itu mayoritasnya yang muslim jadi kalau ada yang muslim-muslim LGBT dilegalisasi dengan alasan apa mendukung HAM dan sebagainya itu juga menjadi masalah karena kembali ke orang Islam kan sejarah kami Nabilud ada surah itu tabat ada abel-abel watab di bumi hanguskan lah itu karena mereka melakukan perbuatan yang nista itu begitu ya Pak Aceh kira-kira ya jadi kalau terakhir dari Pansdri Anda melihat tadi kan dikatakan Bang Hendri ya ada sosok dari TGB yang masuk dalam radar baik itu Capras maupun Capras Pansdri melihat apakah mungkin TGB bisa masuk dan menjadi salah satu kandidat dari partai Anda seandainya memang ikutan di Pilpres 2019 saya kira kalau dalam konteks radar Capras Capras dari PAN Pak TGB belum masuk tapi dengan sikap beliau hari ini sepertinya belum ingin lebih nyaman berada di kolisi Pak Aceh gitu kan kira-kira begitu ya terima kasih Bapak-bapak untuk waktunya pada malam hari ini perbincangan kita cukup menarik ya bahwasannya memang penafsiran itu butuh tadi Anda katakan ulama-ulama yang berani menyuarakan sehingga tapi yang paling penting tidak melihat dari sisi parsial dari ayat-ayat sosial Al-Quran tersebut dan menghindarkan menggunakan kontekstual perang sebenarnya pada Pilpres karena ini lebih penting untuk berpolitik dan politik yang sehat CNN Indonesia Prime News segera kembali tetap bersama kami Terima kasih Anda masih di CNN Indonesia Prime News dan kita akan berbincang lagi tentang statement TGB yang meminta agar ayat-ayat perang dalam akuran tak dipakai untuk kepentingan politik saya ke Bang Surya karena tadi sempat tidak terlalu banyak berbincang sebelumnya di segmen 1 dan 2 ya kalau Anda melihat sebenarnya tadi pernyataan dari Wasek Jenpan sendiri yang mengatakan bahwasannya tidak boleh seperti itu karena hak-hak setiap orang untuk mengatakan mengutip jargon-jargon atau mengutip ayat suci Al-Quran untuk mendapatkan atensi ataupun menggunakan politisasi seperti itu bagaimana Anda menanggapi hal ini? saya kira begini ya ini harus dilihat dulu yang pertama dari sosok seorang TGB ya bahwa beliau ini kan partai ada berapa kali pirpindah yang kedua kan menjabat gubernur doperiode tentu punya saya kira punya sahwar politik juga gitu kan jadi tidak bisa dipahami secara personal bahwa hanya sebagai seorang ulama saja tapi juga sebagai seorang kacamata politisi gitu kan dan hari ini beliau adalah politisi gitu ya kan seorang kader dari partai tertentu gitu kan jadi saya kira mungkin TGB juga bermaksud untuk menjaga apa keberlangsungan politiknya dia termasuk secara pribadi maupun dinastinya dia dan kolega-keleganya yang sedia jaga dan saya kira juga TGB tidak lepas juga daripada sorotan publik ada kasus hukum yang muncul juga yang saya kira juga tidak menutup kemungkinan juga itu menjadi sakwasangka publik bahwa statement TGB itu juga bagian upaya melindungi dirinya daripada jeratan-jeratan hukum di hari ini gitu kan karena fenomena itu juga terjadi di beberapa daerah tertentu ketua partai A gubernur atau apa dipindah ke partai penguasa gitu misalnya karena mungkin ada kaitan dengan persangkaan hukum tadi saya kira begitu ya coba kita simak dulu pernyataan dari Salai Pertawan Daulai Pak Sikjan Pan yang mengatakan kemarin-marin TGB kemana saja ya kok baru sekarang ini membuat tafsiran TGB tidak boleh melarang umat Islam meletakkan landasan pandangan politiknya berdasarkan Al-Quran nah ini bagaimana kalau Anda melihat ini kalau dari Al-Quran sendiri iya pertama saya tidak melihat ya bahwa TGB kemarin-kemarin mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan soal perang ya jadi kalau misalnya dikaitkan bahwa kemana saja TGB ya saya kira TGB ya proporsional aja selama ini dalam menyampaikan dakwahnya begitu nah jika sekarang pilihan politiknya memilih Pak Jokowi tentu itu juga bagian dari pilihan yang rasional dan kita harus hormati tidak usah harus dikaitkan bahwa itu ada kaitannya dengan soal politisasi ayat ya gitu tapi poin yang ingin saya sampaikan dari apa yang disampaikan oleh Pak TGB bahwa memang beliau mungkin merasa bahwa selama ini banyak pihak ya selama proses pergaulan beliau gitu ya ada pihak-pihak yang kerap kali menggunakan ayat-ayat perang itu untuk kepentingan politik hari ini ya saya tidak saya tidak tahu ya tapi misalnya munculnya apa namanya pihak yang mengatakan misalnya demokrasi itu tahu good gitu itu kan juga karena satu penafsiran yang tidak lebih dari pemahaman mereka terhadap ayat-ayat itu ya atau misalnya ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang harus ditegakkan syariat islamnya begitu lalu kemudian sah orang untuk menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara kafir gitu ya itu juga salah satu diantara orang yang mengatakan menafsirkan yang menurut saya berlebihan terhadap ayat-ayat itu gitu nah ini yang harus kita hindari ya ini yang harus kita karena begini harus diakui yang namanya kita mengutip ayat itu kerap kali ada unsur subjektifitas dari penafsiran terhadap ayat itu yang tidak bisa lepas dari konteks dimana seseorang itu menafsirkan ayat-ayat Quran tersebut saya kebangin diri bangin diri kalau tadi kemana saja gitu ya statementnya ya meskipun tadi anda katakan kita coba melihat secara clear tidak tersampur adung dengan kepentingan politik maupun menjelang Pilpres 2019 tapi ternyata menjadi bola liar nih ya seperti itu karena pernyatannya dianggap momennya pas gitu gimana ya tapi saya sih sekarang mau tahu aja ada gak tokoh yang berani membantah atau tidak setuju dengan pernyataan TGB yang tidak memperbolehkan penggunaan ayat-ayat perang di Pilpres 2019 itu clear sekali dia jelaskan di Pilpres 2019 jadi kalau kemudian ditanya kemana aja ya emang gak kemana-mana karena Pilpresnya kan belum terjadi nah itu kan sangat clear sebetulnya di sana dan saya tidak melihat ada konten negatif di sana pada saat menghimbau umatnya itu kan konteks keumat kan dia bicara pada saat dia menghimbau umatnya untuk tidak menggunakan ayat-ayat perang di Pilpres 2019 itu menurut saya hal yang sangat positif dan bagus gitu apa jadinya kalau kemudian tidak ada ulama yang mengingatkan itu terlepas dari kontroversi boleh atau tidak tapi salah satu kewajiban ulama memang harusnya mengingatkan gitu dan pada saat diingatkan itu bagus gitu sekarang kita tinggal tunggu seharusnya ada lagi ulama-ulama lain yang mengingatkan supaya Indonesia ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ingat loh umurnya kita ini kan baru 70-an coba dibandingkan dengan negara-negara lain yang pernah mendiami wilayah Nusantara seperti kita seperti Manjepahit Sriwijaya Singosari umurnya lebih tua dari kita nah Indonesia itu belum bisa melampaui salah satu diantara mereka jadi artinya kita harus jaga Indonesia lebih guyup lagi makanya tadi saya katakan bahwa residu-residu yang terjadi di 2014 harusnya tidak perlu lagi digunakan di 2019 makanya pengen juga sih sebetulnya saya makanya berkali-kali saya di berbagai media mengungkapkan jangan kita hanya bicara pemimpin itu Jokowi dan Prabowo aja masih banyak yang lain lah ada Yusuf Kala ada Julkif Lihasan ada Erlang Hartarto ada Abraham Samad ada Riza Ramli ada Susi Pujosti banyak nama-nama lain selain juga nama TGB ini sehingga kalau kita berbicara nama-nama lain yang tidak hanya Jokowi Prabowo residu 2014 yang tidak dibawa-bawa lagi nah ini kan masalahnya itu gitu dan kemudian pada saat seorang TGB yang tadinya memang dianggap kan oleh publik ini dianggap sebagai calon penantang Jokowi yang terkuat gitu kan karena itu tadi misalnya beliau termasuk di salah satu pemimpin umat di Indonesia saat ini kemudian menyampaikan bahwa secara rasional akal sehat kalau tidak salah di acaranya Alfito Denova secara akal sehat kemudian realistis pengalaman saya juga mengatakan memang seharusnya dua periode supaya komplit gitu makanya dari awal saya ingatkan tolong ditanya TGB-nya dia berbicara sebagai apa karena kan dia ini ulama juga umaro juga kalau sebagai seorang gubernur bicara seperti itu menyanyung bosnya wajar gitu dan seingat saya TGB belum pernah sekalipun mendeklarasikan dirinya akan maju ke Capes dan Jawapes nah ini kehebohan-kehebohan ini waktu itu makanya saya juga sempat berpikir kalau yang heboh langsung dari demokrat gitu ya mungkin saya akan paham gitu tapi ini yang partai-partai politik yang lain so artinya apa sosok TGB ini memang menjadi figur sentral yang memiliki masa real kan dia dengan 10 tahun di di NTB memang dia memiliki masa real yang cukup banyak makanya tadi saya katakan dan lagi kalau dari hasil survei Kedai Kopi yang mengatakan bahwa dia ini top fournya pemimpin umat di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh makanya akhirnya kan kita berbicara tentang itu pun saya sih yakin apa yang dimaksudkan Pak Daulai juga bagus juga jadi artinya juga mengingatkan tidak perlu juga membatas-batasi itu tapi kan lagi-lagi saya Henry Satrio bukan ulama saya tidak terlalu paham bagaimana tayat Al-Quran jadi saya akan mendengarkan ulama saya pada saat mengatakan atau berwajang atau berceramah di depan saya makanya itu yang akan saya ikuti nah maksud saya intinya adalah bagi para tokoh-tokoh Indonesia para tokoh-tokoh bangsa yang memang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kitab suci lainnya misalnya ya dipergunakanlah itu untuk kemasalahan umat sehingga memang dijaga supaya Indonesia ini tetap ada ya saya ke Bang Surya kalau Bang Surya tadi melihat bagaimana sih sebenarnya pandang ataupun melihat sosok dari TGP sendiri sehingga ada statement tadi yang keluar dari daulah terkait dengan kenapa baru sekarang kemana aja gitu kesannya memang lagi cari peluang nih untuk Pilpres 2019 iya saya kira makanya ketika TGP ngomong bahwa jangan pakai ayat-ayat perang untuk Pilpres 2019 jadi saya kira itu sudah yang pertama harus diletakkan dulu bahwa ini adalah politik dia politik sebagaimana Bang Surya yang dibilang bahwa dia kepala daerah dia politisi dia umarah juga gitu jadi saya kira dia ingin mengambil momentum daripada ini tapi saya kira saya ingin mempertanyakan juga itu jangan pakai ayat perang ayat-ayat perang yang mana kan harus jelas nih surah apa ayat apa kan gitu nah kemudian dalam konteks apa dia menjelaskan itu juga saya kira ayat perang itu yang dimaksud TGP itu kalau dimaknanya dalam konteks kebangsaan adalah bahwa kita jangan menjadikan ayat-ayat ini untuk berperceblah tapi kita kembali ke Quran itu adalah waktasimu behabilah bersatu padu jangan berperceberai gitu kan tapi kalau ada perbedaan selesaikan secara damai musuh berpakat kalau harus melihat pemilu ya kita selesaikan dengan cara pemilu yang demokratis gitu kan nah kan begitu maksudnya saya kira begitu tapi bukan berarti kalau kamu pakai ayat perang kami tidak pakai lalu kita berperang itu bukan begitu jadi saya kira maknanya jangan pakai ayat perang itu penafsiran TGP itu adalah karena beliau ahli hadis bahwa itu jangan menjadi parsial tadi yang saya bilang menjadikan ayat itu untuk berperang tapi jadikanlah itu ayat-ayat itu itu kan seayat itu kan macam-macam ada turun sejarahnya untuk apa yang digunakan dulu hamar itu kan dulu awalnya boleh tapi begitu ada orang umar sholat tiba-tiba harusnya aku tidak menyembah apa yang tiba-tiba lanya hilang menjadi aku juga sembah apa yang kamu sembah akhirnya turunlah ayat itu tidak boleh lagi hamar jadi saya kira asbabun nujulnya itu berbeda-beda konteknya nah dalam kontek kebangsaan kita bahwa akuran itu kan semua sembar nilai ajaran hukum Islam nilai-nilai dasarnya itu kan transcendent ya nah ada yang sifatnya bisa faktual ada yang sifatnya menjadi intibar pembelajaran kesejarahan bahwa misalnya maaf nih contoh yang paling nyata misalnya Rusia itu larang LGBT ya keluar undang-undang nah di Indonesia itu mayoritasnya yang muslim jadi kalau ada yang muslim-muslim LGBT dilegalisasi dengan alasan apa mendukung ham dan sebagainya itu juga menjadi masalah karena kembali ke orang Islam kan sejarah kami Nabi Lut ada surah itu tabat ada abel-abel watab di bumi hanguskan lah itu karena mereka melakukan perbuatan inista itu begitu ya Pak Aceh kira-kira jadi kalau terakhir dari PAN sendiri Anda melihat tadi kan dikatakan Bang Hendri ya ada sosok dari TGB yang masuk dalam radar baik itu Capres maupun Cawapres PAN sendiri melihat apakah mungkin TGB bisa masuk dan menjadi salah satu kandidat dari partai Anda seandainya memang ikutan di Pilpres 2019 saya kira kalau dalam konteks radar Capres-Cawapres dari PAN Pak TGB belum masuk tapi dengan sikap beliau hari ini sepertinya belum ingin lebih nyaman berada di kolisi Pak Aceh gitu kan kira-kira begitu ya terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya pada malam hari ini perbincangan kita cukup menarik ya bahwasannya memang penafsiran itu butuh tadi Anda katakan ulama-ulama yang berani menyuarakan sehingga tapi yang paling penting tidak melihat dari sisi parsial dari ayat-ayat sosial Quran tersebut dan menghindarkan menggunakan kontekstual perang sebenarnya pada Pilpres karena ini lebih penting untuk berpolitik dan politik yang sehat CNN Indonesia Prime News segera kembali tetap bersama kami sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax